Kenapa pengusaha-pengusaha muda Bali susah bangkit? Kenapa pengusaha-pengusaha Bali selalu kalah dalam bersaing? Kenapa main set pengusaha-pengusaha Bali kurang bisa bersenergi dengan spiritual? Padahal spiritual adalah roh dari pengusaha itu sendiri. Namun sebuah keprihatinan yang menyebabkan apa? Ya, spiritual tak bisa membentengi dan memekat pengusaha-pengusaha kita. Akhirnya dengan mudahnya. Yang jungkir balik menjadi pengusaha. Yang dikalahkan oleh saingat yang datang dari luar. Lalu orang-orang Bali hanya bisa menjadi buruh-buruh di desa sendiri, di wilayah sendiri. Mana pengusaha-pengusaha muda kebetulan yang juga banyak menjadi penasehat-penasehat di para pengusaha-pengusaha yang secara kebetulan juga itu adalah murid-murid kami sendiri. Dalam hal ini, Pak Joni sebagai diri dari CP Saraswati harus membetulkan mansetnya. Supaya Pak bisa mensenergikan diri demi kelangsungan hidup perusahaan agar bisa menjamin para karyawannya. Dan satu yang selalu yang tekan kepada Pak Joni, ya, ini betul-betul silahkan ditanya sama Pak Dirutnya, benar-benar yang menekan, tekanan dia apa? Perbanyak karyawan. Jadilah orang yang mampu menampung banyak orang di perusahaan ini. Jadilah orang yang bisa menjamin orang-orang hidup di perusahaan ini. Berdoa lah untuk itu. Apapun yang Anda lakukan adalah semata-mata bisa menjamin karyawan Anda. Tentu ada syaratnya. Apa mungkin menjamin karyawan yang banyak negara tanpa ada usaha? Kalau dia menekan untuk bisa mengajak karyawan banyak, berarti apa? Perusahaan yang harus berkembang pesat. Lalu bagaimana mengawal perusahaan itu? Pertama yang tekan Pak Joni, buat sistem. Ya, lalu didatangkanlah Ibu ART-nya. Untuk mengawal secara apa? Personaliti karyawan masing-masing. Agar bisa melakukan pendekatan-pendekatan pesikis dan pesikologis kepada karyawan. Demi menciptakan apa? SDM. SDM yang berkualitas. Benar ya, Bu? Itu tugas Ibu ya? Ya, semoga ART-nya benar-benar berfungsi. Optimal. Apa? Mendampingi ide dani. Dan bila ada masalah, ada konflik pesikis dalam diri, maka Ibu itulah tempat ide dani apa? Melakukan sinergi. Mohon pentunjuk agar bisa membenahi pesikis-pesikis atau mindset-mindset yang kurang baik pada diri yang menyebabkan menurunnya kualitas diri dan kualitas kerja. Dan bila beliau mentok, pasti larinya ke tiang. Ya, Bu ya? Ya, Pak Jomi mentok, pasti larinya ke tiang. Minta analisa. Ya, analisa perusahaan seperti apa? Prospektif ke depan perusahaan itu seperti apa? Sudah tuh analisa karyawan itu seperti apa? Bagaimana membentuk mindset-nya? Lalu, upaya-upaya pencegahan yang tidak diinginkan itu apa? Dan satu yang harus kita ketahui adalah apapun yang kita dilakukan, satu, tidak boleh melanggar hukum pemerintahan. Kalau melanggar hukum pemerintahan, Pak Bimas dan Pak Bim bersama Ibu tunurahnya, itu akan, Pak, mengawasi peraturannya. Dan di sastum karyawan pada saat ini, beliau-beliau semua hadir di sini. Ya, ya, ya. Upaya spiritual apapun yang dilakukan, tidak boleh bertentangan dengan agama. Ya, ya. Karena, Pak, di Bali banyak kadang-kadang tradisi-tradisi kurang terkaji secara agamis. Ya. Maka, yang kita lakukan itu adalah harus berkesesuaian dengan agama yang memiliki kerangka. Ya. Tatua filsafat filosofi, etika sopan santun, dan ritual. Dan karena itulah, Pak Jodi tak pernah meninggalkan ritualnya yang dipimpin oleh penasehat beliau dalam spiritual di sini, yang sekaligus sebagai orang tua, melakukan ritual-ritual, didampingi oleh istrinya yang selalu setia, memberikan support kepada Pak Jodi, supaya bisa berkembang. Akhirnya terjadilah seperti sekarang. Ya, itulah peranan daripada apa? Perusahaan desa-pu-desa, pengusaha desa-pu-desa, dan perang kinerja tim pemilik perusahaan bersama karyawannya. Ya. Ini yang Ida Dane harus pahami. Sebagai anggota keluarga besar, CP Saraswati 108, merupakan rumah Ida Dane tempat mencari hidup dan kehidupan. Asum karir tekanan pihak dari 2014 Di saat Pak Joni mengalami kedukaan Akibat terbakarnya tempat ini Dan usahanya masih kecil Dimana nilai uang itu masih sangat besar Saat itu mengalami kehilangan dan kelebihan Namun tidak membuat surut Semangat itu telah terbukti saat ini Di 4 tahun ulang tahun CV Saraswati Karyawannya telah mencapai 100 lebih Itu sebuah kebanggaan bagi kita semua Dan kebanggaan bagi desa Dauwaru Kebanggaan bagi desa Dauwaru Semoga ke depan ini Semoga ke depan ini Pak Joni kembali lagi bisa menambah dan menambah karyawan Merekrut orang-orang yang ada disini Dan semoga sendiri ini terus Bisa bekerja, berjalan Seimbang Antara apa? Antara perusahaan dan pengusaha Bersama karyawannya Sedapa senioritas energi Konsep mindset berketuhanannya Bersama peseraman Atau yang spiritual lain Yang berkesesuaian Kenapa dia bilang berkesesuaian Sekarang banyak tawaran-tawaran kalangan spiritual Menawarkan rejuti bagus Menawarkan perusahaan bagus Menawarkan pengamanan luar biasa Tapi faktanya apa? Hasil survei yang di Limbali 60% pengusaha kita hancur Di tangan spiritual Mengerikan ya Mengerikan sekali Itu yang menyebutkan apa? Pengusaha-pengusaha Bali Tidak bisa berkembang di Bali Kalau mereka keluar Bisa menjadi pengusaha-pengusaha besar di luar Kebetulan di Jakarta Banyak sekali akun-kami orang Bali Yang menjadi pengusaha-pengusaha Bahkan investor di luar Di Bali mereka tidak bisa berkembang Mereka punya pengusaha di Bali Tapi tidak bisa berkembang Ketika mereka di bawah keluar Mengerikan menjadi pengusaha-pengusaha besar Bahkan berkelas investor Orang-orang hebat di Bali Bis malah berkembang di luar Bali Kenapa di rumah sendiri Tak bisa berkembang Inilah yang menjadi apa? Kekhawatiran kalangan intelektualitas kita Kalangan pengusaha-pengusaha kita Ketika meminta Kerjasama dengan orang-orang spiritual Karena patah yang tak jadi Begitu ada masalah di perusahaannya Mencoba meminta bimbingan spiritual Malah dirinya dijadikan apa? Balian-balian dukun-dukun mangku-mangku Sedih yang melihatnya Ada murid yang dari Singaraja Ketika dia suruh karena anaknya meninggal Lalu dia disuruh jadi dukun Ada lagi pengusaha yang sudah maju Luar biasa Dituntur jadi mangku Ini sedih Mereka kalau tidak dekat dengan Tuhan Tak akan bisa maju dan berkembang Orang sukses itu karena ada Tuhan-tuhan di belakangnya Karena ada mindset yang benar dalam pikirannya Karena ada cara apa namanya Ucapan-ucapan yang tertata dalam dirinya Ada gerakan-gerakan yang tertata dalam dirinya Orang sukses itu tidak semata-mata Sebuah keberuntungan Ya Nah karena itu Karena ada tangan Tuhan di belakangnya Tentu Seorang pengusaha kadang-kadang apa? Dilihat ada bertarung Mengawal Ya Oh ini ketagihan dari mangku Lalu dia jadi mangku Perusahaannya ditinggalkan Tenternya ditinggalkan Untuk mimpin mangku Yang tidak dimangku Biarkan beliau-beliau Ya punya kapasitas Punya waktu Untuk memimpin upacara Bukan pengusaha Dijadikan mangku Walaupun dapat petunjuk Jadi mangku Tugas mangku Tugas mangku Bukan semata-mata Ya Seper apa namanya Seorang pengusaha Ya Banyak yang jadi dukun Akhirnya apa? Yang stok total Saya tanggung jawab Anda Tidak akan sakit Kalau tidak jadi mangku Saya tanggung jawab Anda Tidak akan sakit Karena tidak mau jadi dukun Tuhan tak kecil Saudara Tuhan Maha Besar Apapun profesi yang kita miliki Jika dikawal oleh Tuhan Senantiasa profesi itu Akan membawa Kebaikan Nah ketika kita dekat dengan Tuhan Kadang-kadang Kadang-kadang dukun-dukun Orang-orang spiritual Oh Niki Nak kebagian Gak ada semangku Bagaimana perusahaan yang besar Mau tinggalkan Untuk memimpin umat Secahnya Sepatah sembahyang Ya Nah disinilah Pak Kita perlu merubah Mindset Dulu Ya Perlu kita merubah Wawasan Berketuhanan Lebih dahulu Ya Kalau Pak Joni sakit Saya yakin Dikatakan Mau jadi manggung Katanya Karena Pak Mau harusnya Punya orang tuanya Yang sudah jadi manggung Kalau ikut jadi manggung Saya katakan Pak Joni Orang konyol Ya Justru karena Tangan Tuhan Yang membuat Pak Joni Bisa seperti ini Bisa mengajar Rekan-rekan Maju Dan berkembang Tanpa ada Tangan Tuhan Tanpa ada Tuhan Yang ada di orang tuanya Pak Joni tidak akan bisa berkembang Karena Dikawal oleh orang tuanya Yang benar Dalam manggung Berketuhanan Lalu kebenaran Dalam berketuhanan Turun kepada Pak Joni Terkawalah Usahanya Berarti apa Kita perlu membenahi Manggung Yang benar Nah demikian Selintas ya Tandang perjalanan Kami mengawal Sipi Saraswati 108 Selama ini Sampai bisa berkembang Semoga Ya Sepisah-sampai ini Terus berkembang Dan berkembang Dan ini adalah Awal Senang kita Perusahaan Pengusaha Dan karyawan Bersama peserangan Dan itulah menjadi Tema Pada hari ini Benar ya Ya Nah Lantas Dia ingin mengungkap Tentang Kenapa Seorang Pengusaha Diberikan kemudahan Dalam Kezekian Oleh Tuhan Dibanding Seorang Persebutual Yang rajin Semayang pagi Siang sore Yang selalu Mengatakan Dekat dengan Tuhan Tetapi Cenderung Jalan Ekonominya Banyak Dikacaukan Sebuah Berbanding Terbalik Dan sangat Ironis Yang kita Alami Dibali Kenapa Orang-orang Yang mencoba Mendekatkan diri Kepada Tuhan Sembaya Rajin Beriannya Rajin Sosial Memimpin Umat Dimana-mana Bahkan Sakit pun Masih berusaha Untuk dekat Kepada Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Tetapi Kenapa Kehidupannya Malah Cenderung Lebih Serun Di sisi lain Seorang pengusaha Yang mengatakan Mata-mata Pasti Tidak bisa Maksimal Mendekatkan diri Kepada Tuhan Bahkan Sembaya pun Sering Dilupakan Benar Pak Jari Sembaya pun Sering Dilupakan Kenapa Diberikan Rezeki Lebih Kenapa Dibuka Jalan Hidupnya Nah Disinilah Untak Sedikit Antara Pengusaha Perusahaan Dan Karyawan Sesungguhnya Perut yang Sampaikan Kepada Sematon Sami Kenapa Seorang pengusaha Lebih dimudahkan Rezeki Yang pertama Seorang pengusaha Ya Di dalam dirinya Ada kelebihan Ya Ada Gombang Gombang Energi Positif Dalam dirinya Dimana Gombang Gombang Energi Itu Akan Mengeluarkan Frekuensi Positif Pada dirinya Dan Frekuensi Yang Positif Itu Bersenergi Dengan Orang Positif Sehingga Seorang Pengusaha Bisa Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Positif Tidak 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 Mungkin Seorang pengusaha Yang memiliki Energi Negatif Dalam dirinya Lalu bisa Berkembang Dan Maju Dalam Hidupnya Dan Gombang Gombang Energi Dalam Tubuhnya Dikendalikan Oleh Sistem Cara Kejar Pikirannya Karena Seorang Pengusaha Tentu Memiliki Mindset Yang Berbeda Dalam Pikirannya Mindset Seorang Pengusaha Mampu Memanajemen Dirinya Memanajemen Keluarganya Memanajemen Ekonominya Dan Memanajemen Personal Ya Semua Itu Ada Dalam Mindset Seorang Pengusaha Seperti Dia akan Sampaikan Bagaimana Memanajemen Mindset Itu Pada Diri Indodani Seorang Satu Saat Nanti Indodani Atau Anak Indodani Punya Potensi Untuk Menjadi Pengusaha Karena Menjadi Tujuan Hidup Menjadi Pengusaha Yang Handal Dalam Diri Ya Karena Seorang Pengusaha Memiliki Kelebihan Kelebihan Yang Seperti Itu Ya Maka Kelebihan Kelebihan Itu Terpeduk Dalai Gelombang 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 Itu Terbentuk Dari Simpul Simpul Sarat Dalam Dirinya Seorang Pengusaha Pasti Memiliki Simpul Sarat Yang Lebih Baik Dari Orang Biasa Yang Terpedang Dalam Diri Tak Dikenal Oleh Diri Ya Nah Ketika Simpul Simpul Sarat Itu Mengeluarkan Gelombang Gelombang Positif Dan Gelombang Positif Itu Mengeluarkan Frekuensi Pikiran Yang Positif Dan Pikiran Pengusaha Dengan Mudah Dia Pertemu Dengan Orang Orang Yang Positif Yang Salah Satunya Positif Dengan Karyawan Karyawannya Yang Punya Pikiran Positif Dan Bila Ada Karyawan Yang Tidak Memiliki Frekuensi Positif Dalam Dirinya Maka Dia Akan Segera Tak Betah Bekerja Dan Itu Pula Terjadi Di CB Sarat Ya Benar Ya Jika Karyawan Tidak Memiliki Frekuensi Positif Terhadap Pemilik Maka Akan Tidak Terjadi Segeri Positif Antara Pemilik Dan Antara Pengusaha Dan Karyawannya Nah Kemudian Apa Karena Energi Positif Gelombang Gelombang Positif Dalam Tubuhnya Gelombang Gelombang Positif Inilah Dijaga Oleh Betari Betari Oleh Dewa Dewi Oleh Kekuatan Tuhan Yang Bersifat Positif Karena Gelombang Yang Positif Itu Tak Akan Pernah Bisa Dijaga Oleh Kekuatan Butter Color Akibat Segeri Gelombang Tubuh Yang Meluarkan Positif Dengan Betari Dan Dewa Maka Kesuksesan Mudah Ada Terjadi Pada Dirinya Mindset Positif Terbentuk Pada Dirinya Ini Yang Tak Banyak Dipahami Oleh Orang Bali Dan Ini Yang Tak Banyak Dipahami Oleh Spiritual Di Bali Bagaimana Membentuk Tubuh Ini Positif Dari Tubuh Yang Positif Akan Bisa Bersetana Kekuatan Kekuatan Yang Positif Dari Tubuh Yang Positif Akan Membentuk Gelombang Gelombang Energi Yang Positif Lalu Keluar Frekuensi Pikiran Yang Positif Tiba Tiba Saja Datang Orang Jauh Minta Kerjasama Datang Orang Jauh Minta Produknya Datang Orang Jauh Menawarkan Diri Itu Terjadi Karena Apa Frekuensi Karena Adanya Frekuensi Dari Pikirannya Sama Persis Dengan HP Kumpulin Pond Seribu HP Tak 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 Sama Sama Baru Terjadi Konektivitas Ida Dari Bisa Ketemu Dengan Pak Jony Lalu Bekerja Di Rumah Usaha Ini Karena Ada Perkuensi Pikiran Yang Sama Antara Karyawan Dengan Pengusahanya Kapan Ida Dari Sementong Karyawan Tak Lagi Bisa Berkoneksi Positif Dengan Perusahaannya Saat Itu Saya Jamin Ida Dari Akan Pergi Dari Sini Ya Itulah Dampak Daripada Apa Sebuah Konektivitas Karena Seorang Pusaha Memiliki Hal Positif Di Dalam Pikirannya Di Dalam Ucapannya Di Dalam Perbuatannya Maka Banyak Bertarung Ikuti Dilihat Oleh Orang Orang Spiritual Oh Ini Ketagihan Mirim Yuk Anda Sudah Sukses Mari Kita Melakukan Sosial Kemasyarakatan Ikut Ngobatin Orang Sakit Akhirnya Pak Pengusaha Pengusaha Anggota Tia Yang Bangkrut Kemarin Setelah Beliau Pak Beralih Menjadi Dukun Tambah Bangkrut Hidupnya Kenapa Begitu Pada Saat Beliau Menjadi Pengusaha Beliau Menjamin Hidup Orang Setelah Menjadi Dukun Menjadi Sepertua Hanya Tugasnya Menolong Orang Dia Di sini Sebagai Guru Nabi Sebagai Juru Nabi Yang tugasnya Adalah Di bidang Spiritual Yang tugasnya Adalah Menolong Orang Orang Sakit Jauh Lebih Bawah Nilainya Daripada Pak Joli Yang bisa Menjamin Ide Dami Benar Gak Mana Lebih tinggi Kualitas Menjamin Orang Daripada Menolong Orang Lebih tinggi Menjamin Orang Karena Seorang Pengusaha Menjamin Hidup Orang Lain Maka Seorang Pengusaha Dimudahkan Jalan Rezekinya Dikawal Dikawal Oleh Banyak Betara Kalau Dikawal Oleh Banyak Betara Bukan Berarti Menjadi Orang Sepertual Benahi Mindsetnya Dulu Supaya Dengan Menjamin Orang Seorang Pengusaha Apa Namanya Mengabdikan Diri Kepada Tuhan Nah Karena Seorang Pengusaha Di Dalam Pikirannya Di Dalam Potatnya Di Dalam Sistemnya Yang Ada Hanya Bagaimana Saya Bisa Menjamin Orang Maka Dia Dimudahkan Jalan Hidupnya Dimudahkan Usahanya Lalu Lalu Seorang Pengusaha Berusaha Menjaga Hubungan Yang Baik Antara Pengusaha Dengan Karyawannya Namun Yang Harus Dicatat Ya Sebaik Baiknya Dan Sedekat Dekatnya Seorang Pengusaha Dengan Karyawannya Masih Harus Ada Batasan Batasan Peraturan Kerja Benar Gak ya Pak Karyawannya Memang Biang Yang Membatasi Itu Ya Bukan Pak Jodi Sendiri Yang Yang Memang Harus Oh Saya Sebagai Seorang Bos Harus Terjaga Dini Dengan Karyawan Bukan Saya Yang Meminta Ada Kalahnya Anda Menjaga Jarak Ada Kalahnya Anda Dekat Karena Apa Yang Serem Menurut Sektor Seorang Pengusaha Itu Bagaikan Matahari Dalam Kehidupan Karyawannya Ada Kalahnya Matahari Terhilang Dan Memberikan Kebebasan Kepada Bumi Ini Berkembang Ada Kalahnya Bumi Ini Diterangi Apapun Kondisinya Maka Dari Situlah Pak Jomi Kadang-kadang Dia Suruh Pak Turunlah Kepada Karyawan Dekati Karyawan Dengan Baik Jaga Jarak Dengan Karyawan Ada Kalahnya Anda Harus Menjaga Jarak Karena Ada Peraturan Peraturan Yang Harus Dijalankan Yang Harus Dijaga Yang Harus Dikawat Oleh Semuanya Dan Astintare Dari Sekian Kali Konsultasi Kepeseraman Konsolidasi Kepeseraman Dan Itu Bisa Dilaksanakan Akhirnya Pak Terjadilah Seperti Yang Sekarang Lalu Kenapa Yang lain Di sisi lain Lagi Kenapa Seorang pengusaha Dimudahkan Rezekinya Karena Semua Leluhur Leluhur Idadani Yang Raja Dewata Yang Raja Dewati Yang ada Numadi Pada Idadani Mendoakan Seorang pengusaha Agar Sentanginya Bisa Bekerja Di rumah Perusahaan Itu Benar Gak Yang Mempertemukan Idadani Seorang pengusaha Itu adalah Tuhan Bersama Leluhur Idadani Agar Sentanginya Tidak mengalami Kesulitan Hidup Sangat Prihatin Kalau Dia sendiri Kalau Dia memberikan Apa Manya Darmo Janda Atau Pengurangan Di tempat Lain Sangat Prihatin Kalau Seorang Karyawan Punya Pikiran Negatif Kepada Perusahaannya Dimana Dia mencari Hidup Dan kehidupan Menjamin Anak Dan Istrinya Ketika Idadani Punya Pikiran Negatif Umpama Ketika Idadani Punya Negatif Terhadap Perusahaannya Sementara Leluhurnya Sedang Berusaha Berdoa Berdoa Kepada Pengusahaannya Kepada Perusahaannya Agar Sentanginya Bisa Bekerja Disana Supaya Bisa Melasarkan Tiga Keseimbangan Keseimbangan Bermasyarakat Dengan Uangnya Sentanginya Bisa Bermasyarakat Keseimbangan Berketuangan Dengan Gaji Yang Dihadapatkan Bisa Melasarkan Ritual Ritual Yang Ada Keseimbangan Kedalam Berkeluarga Dengan Gaji Yang Dihadapatkan Bisa Menjamin Anak Istri Dan Suaminya Begitu Leluhurnya Berdoa Kepada Seorang Pengusaha Sementara Idonanya Umpama Punya Pikiran Negatif Kepada Perusahaan Ini Tentu Tidak Pernah Tidak Terjadi Sedergitas Positif Antara Pengusaha Dan Perusahaan Antara Pengusaha Dan Karyawan Kalau Menurut Kajian Sastra Yang Dia Lakukan Kajian Sastra Dan Pembuktian Itu Seorang Karyawan Yang Selalu Menjatuhkan Usahanya Yang Selalu Menjatuhkan Pengusaha Tempat Dia Mencari Makan Maka Senantiasa Hidupnya Perkombang Ambing Kenapa Dia Telah Mengalami Dua Karma Yang Salah Ya Satu Karma Sekaler Ya Akibat Senegi Yang Tidak Baik Dengan Perusahaan Maka Dia Mendapat Apa Mendapat Kualitas Setelah Di Perusahaannya Lalu Perusahaan Tak Bisa Meningkatkan Kualitas Otomatis Tak Bisa Meningkatkan Pendapatan Ya Hasil Akhirnya Hasilnya Tak Sesuai Dengan Harapan Anak Istri Atau Suami Di rumah Menjadi Kurang Konsumsinya Akibat Apa Kualitas Kerja Yang Menurun Berbagai Ritual-ritual Yang Harus Biasa Yang Harus Dibiayai Dari Pendapatannya Mungkin Tak Berjalan Seimbang Akibat Ketidak Seimbangan Itu Apa Telah Membetul Mindset Mindset Karyawan Menjadi Negatif Ya Muncul Pikiran Negatif Semakin Negatif Karyawan Itu Maka Dia Akhirnya Bisa Apa Bertemu Dengan Orang-orang Negatif Patallah Hukum Sekala Dalam Dirinya Akhirnya Berakhir Sangat Menyedihkan Umpama Seorang Pengusaha Harus Mengeluarkan Karyawan Itu Setelah Keluar Apa Jangan Bilang Pengusaha Itu Tidak Berpikir Ya Karena Karyawannya Hampir Setiap Hari Didoakan Supaya Beliau Bisa Mencari Makan Untuk Karyawannya Nah Ketika Karyawan Keluar Belum Tentu Pengusaha Itu Merasa Lega Justru Merasa Prihatin Tapi Karyawan Itu Sendiri Kadang Tidak Sadar Karyawannya